Menarik, kenapa istighbar? Kenapa bukan langsung tasbih? Subhanallah, ya kan? Tahmin, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kenapa istighbar di bawahnya? Masih ingat teman-teman? Kalau kita sambungkan ke awal tadi, idealnya dan seharusnya saat sholat itu kan terhubung dengan Allah, kan? Saat sholat itu harusnya masuk, kan? Terhubung dengan Allah. Nyambung kita. Ada bagian-bagian dalam sholat yang kadang-kadang enggak terhubung dengan Allah. Bahkan mulai dari takbir pun kadang-kadang sudah enggak nyambung. Eh, tahu-tahu, eh, udah waladolin gitu kan? Padahal, sayangnya baru takbir tuh. Tahu-tahu, baru sadar, udah waladolin kan? Amin tuh, eh. Nah, itu sesuatu yang kurang. Dan akan dilengkapi. Maka ketika akan melengkapi, ada pertama kita minta ampun-minta sama Allah. Seakan-akan kita mengatakan begini, Ya Allah, ampuni hamba yang seharusnya tadi dalam sholat, ya, hamba bisa maksimal terhubung denganmu. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang kurang maksimal. Maka sebagai adab kita istighbar. Astagfirullah, Ya Allah, saya minta ampun. Ya Allah, saya minta ampun. Ini kaitan dengan sholatnya. Ini kaitan dengan sholatnya. Ini bagian yang pertama. Baik. Yang kedua. Yang kedua.